Pemerintah Kota Jambi memiliki sejumlah aset yang saat ini dikelola Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Sebelumnya aset tersebut dibawah kewenangan Dinas Pasar. Namun ternyata aset pemerintah yang dikelola Dinas Pasar tersebut diberlakukan sewa-menyewa. Bahkan oknum pejabat di lingkup Pemkot Jambi menyewakan aset pemerintah tersebut mulai dari 20 juta hingga 70 juta rupiah. Hal ini diakui oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, Komari. Komari mengatakan banyak sekali laporan yang masuk bahwa pedagang yang menempati Ruko, Kios, Lapak milik Pemkot dipungut uang sewa. Berapa di panggir-panggir laporannya? Mungkin hampir-hampir 60 persen. 60 persen dari jumlah kios? Dari jumlah kios. Kisaran berapa? Paling tinggi juga ada yang besar. Berapa kok? 20. Ada yang toko ya, ada Ruko ya. Pekisaran sampai ada yang ngerima 70 juta juga ada. Kemudian ada yang macam-macam lah. Ada yang 6 juta. Tapi kita belum tahu kebenarannya, makanya saya mau percaya dulu. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Soni Zainul akan melakukan pemeriksaan ke lapangan. Dewan juga akan mendesak adanya perubahan sistem sewa-menyewa. Masalah aset punya kota, beri waktu kami berapa waktu, kami akan turun ke lapangan dan kami akan mengajak tim, terutama di sependa, di aset, untuk menarik sistem distribusi mereka. Kami akan merubah sistem sewa dan mereka tidak lagi dengan pihak ketiga, tapi mereka akan sewa-menyewa dengan pihak Tengkot.